Yang menjadi aneh, tidak masuk akal dari pikiran saya sebagai manusia normal Seandainya ini makam baru, yang jelas kalau menggali kubur Makam yang lama ini kena gitu loh Makam yang lama ini jelas dirusak dan beliau adalah penggali kuburnya gitu loh Dan sama sekali, makam yang lama sama sekali masih utuh seperti ini Nah seandainya ini memang betul-betul makam baru Yang jelas jasadnya dimana, gak ada Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel Pemirsa, Alhamdulillah pada saat ini saya kembali ke daerah Tuban Yaitu tepatnya di desa Karangdowo Karangdowo, Sandingrowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Saya sudah bersama beliau-nya yaitu Mbak Mujani Assalamualaikum Mbak Sehat Mbak Alhamdulillah Pada hari ini saya bersama Mbak Mujani Tim dan juga masyarakat dan sesepuh yang ada Yang dari desa Karangdowo, Gipang Rencana akan membongkar sebuah makam Jadi kita tidak membongkar dari jasadnya, tidak Gipang, Gipang Kita akan memastikan dari posisi letak makam tersebut Karena di desa Karangdowo ini ada tiga makam sepuh Seperti itu informasinya Salah satunya yaitu makamnya Mbak Buyut Mukodas Ada Mbak Eyang Lumut Dan juga yang satu ini masih belum diketahui namanya Dan insya Allah nanti kita akan mencari sumber-sumber yang pasti Untuk memastikan nama beliau siapa Dan Alhamdulillah pada hari ini Masyarakat yang ada di sini sudah mulai melakukan penggalian Jadi kita tidak menggali jasadnya tapi hanya memastikan Nanti di saat itu nanti kita akan mengangkat makam tersebut untuk lebih tinggi Seperti itu Mbak ya Jadi gak tahu nanti cara kita bagaimana bersama masyarakat dan tim Untuk cara mengangkat yang jelas kita akan selalu uri-uri Karena setidaknya beliau adalah orang zaman dahulu yang menyebarkan agama Islam di tempat ini Seperti itu Seperti apa yang kemarin saya sampaikan kepada beliau-nya Mas Ibnu Bahwa hari ini adalah hari Sabtu Wage Sabtu Wage, Sabtu 9, Wage itu 4, ketemunya 13 Hari berada di sebelah timur Jadi kita masuknya dari arah barat Kita melalui makamnya Mbak Buyut Mukodas Kita berdiara makam Nanti kita berdiara makam di makamnya Yang Lumut Baru kita nanti berdiara makam dan evakuasi atau pembongkaran makam yang ada di makam yang terbaru yang kita temukan Seperti itu Karena tempat sini adalah tempat yang sering kebanjiran Jadi makam-makam itu sering tenggelam Seperti itu Pemirsa ikuti perjalanan saya bersama beliau-nya Mbak Mujani dan masyarakat yang ada di sini bersama tim Untuk berdiara makam di makam-makam oleh Allah Yang pada saat ini berada di daerah desa Karangdowo Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Pemirsa ikuti perjalanan saya Ini adalah tujuan pertama saya bersama Mbak Mujani untuk di makamnya Mbak Buyut Mukodas Mbak Buyut Mukodas ini masih keturunan dari Pajang Seperti itu masih ada silsilah dari beliunya yaitu Yang Joko Tingkir Seperti itu Karena beliau masih keturunan dari Kerajaan Pajang Seperti itu Kita berdiara dulu Terima kasih Saat ini saya masih bersama Mbak Mujani Setelah tadi saya berdiara makam di makamnya Mbak Buyut Mukodas Dan untuk makam yang kedua ini adalah makam sepuh Makam sepuh antara makam ini dan makam yang saat ini sedang dipugar atau dipongkar Karena Mbak Buyut Mukodas itu masih cucu Cucu dari beliunya seperti itu Pemirsa Dan ini adalah makam beliau dari Eyang Watulumut Dan juga masih keturunan dari Pajang Pemirsa Dan anehnya makam dari Eyang Watulumut ini disini kalau banjir itu segini Seperti itu Sampai segitunya dan Eyang Watulumut ini Enggak tenggelam Masih seperti ini Dan dulu konon cerita dari masyarakat yang ada disini Bahwa makamnya Eyang Watulumut ini dulu pernah dikasih sebuah kasibu atau tempat Cungkup Seperti itu Dan Cungkup itu berdiri Pemirsa Setelah beliunya Eyang Boyut Mukodas ini meninggal Cungkup ini yang diada di atas ini Itu roboh seperti itu Akhirnya dari narasumber pihak keturunan karena disini masih ada keturunan keempat dari beliunya Eyang Boyut Mukodas Cungkup itu dipindah ke tempat makamnya Eyang Boyut Mukodas Alhamdulillah sampai saat ini Cungkup itu berdiri dengan kokoh seperti itu Bapak G Pemirsa untuk kegiatan saya pada hari ini saya kerja bareng dengan CV Jaya Mandiri Kombi Yaitu bergerak di bidang jasa yaitu pelayanan untuk pemanenan padi dengan menggunakan alat-alat yang sudah sangat tradisional Dan kepemilikan dari CV Jaya Mandiri Kombi itu milik beliunya yaitu Mas Ibnu yang ada di daerah Soko Kapupaten Tuban Pemirsa yang ingin apa namanya ingin memakai jasa beli Oh dari CV Mandiri Jaya Mandiri Kombi nanti nomor teleponnya ada di bawah ini pemirsa Kita beri arah dulu setelah itu nanti kita ke tempat makam selanjutnya Oke kita kirim doa tawasul pateha dulu ya Oke kita ke tempat selanjutnya karena masyarakat disana banyak berkumpul bukan hanya untuk menyaksikan Jadi mereka memang membantu untuk penggalian makam yang saat ini memang ditemukan seperti itu Bukan hanya cerita ini adalah fakta pemirsa kita kesana Setelah tadi saya dari makamnya Buyut Mokotas Hasilnya saya ke makam Yang Watulumut Jadi inilah pemirsa apa yang saya sampaikan bahwa pada hari ini ada prosesi pembongkaran makam Jadi untuk pembongkaran makam kali ini kita tidak membongkar sampai ke jasadnya seperti itu Kita yang jelas akan menyalai aturan seperti itu Oke jadi informasi di desa Karangdowo ini ada tiga makam besar Makam-makam Waliullah Salah satunya adalah makam beliau ini yang sampai saat ini belum diketahui namanya siapa Cuma dari konon dari cerita masyarakat yang ada disini Saya bersama Mas Ibnu dan juga masyarakat menggali informasi Bahwa sumber-sumber makam tua disini itu dari mana saja Kalau Buyut Mokotas memang sudah nyata beliau adalah keturunan dari Pajang Termasuk beliau kakeknya yaitu Eyang Watulumut Kalau ini kita belum tahu namanya Kita belum tahu namanya cuman disini kita mempunyai satu titik temu Insya Allah kita akan mencari nama tersebut Karena beliau ini punya kalau bahasa orang Jawa itu tetengar dari pusaka beliau yaitu pusaka Kujang Kujang mengidentifikasi atau identitas dari beliau orang-orang atau sesepuh dari daerah Jawa Barat Insya Allah ngeten Jadi nanti kita akan berusaha pemirsa Apa yang kita temukan pada hari ini Ini adalah informasi dari beberapa masyarakat atau sumber-sumber Bahkan ada seseorang yang pada beberapa hari yang lalu mendapatkan sebuah isya Allah dari Allah Beliau diberikan petunjuk lewat mimpi dan Alhamdulillah bukan hanya sebuah kamuflase Atau apa ya hanya sebuah mimpi itu hanya bunga dari tidur tidak Tapi faktanya pemirsa ini faktanya bahwa beliau memang betul-betul dalam mimpinya itu menjadi sebuah kenyataan disini ada sebuah makam wali Allah Dan bisa dikatakan dari cerita bahwa makam disini adalah makam seorang syayid Insya Allah seorang syayid seperti itu Jadi apa yang saya lakukan bersama saudara-saudara bapak-bapak yang ada disini Agar tidak menyesatkan umat Bapak-bapak ini adalah fakta Ini real, nyata seperti ini pemirsa Saya terima kasih kepada panjenengan semuanya Masyarakat yang ada disini Kita sebagai putro wayah Putro adalah anak Wayah itu adalah putu Wajiban kita untuk uri-uri seperti ini Bapak-bapak Oke pemirsa Terus kita mengikuti prosesi yang ada disini pada hari ini Insya Allah walaupun kita tidak selesai sampai nanti pembangunan Karena saya bersama Mas Ibnu dan juga masyarakat sesepuh Sudah merencanakan akan membuat sebuah cungkup makam Atau sebuah kasibu Nanti di sekitaran area makam yang ditemukan pada hari ini pemirsa Insya Allah Mohon doanya untuk pemirsa di luar sana Agar kita mengetahui silsilah-silsilah beliau Dan tempat ini sebagai tempat penjelahan Setidaknya kita uri-uri Kita ingat bahwa kita juga akan mati Kita akan perlu didoakan oleh orang-orang yang akan kita tinggalkan Oke pemirsa ikuti terus Masih bersama saya di Hari Anto Agus Channel Mbak Munjani Oke Mbak Munjani Mbak Munjani Mbak Munjani Mbak Munjani kan sebagai bisa dikatakan sesepuh lah Oke Mbak Munjani orang yang dituakan di desa ini gitu Oke Mbak Munjani menurut Panjani kalau cerita yang ada di makam ini dari ketika makam sepuh itu bagaimana? Mbak Munjani Mbak Munjani itu asal-sala itu kayak betul yang baru-baru, tapi yang ini tuh semerap Oh nggak Mbak Munjani Di sini ini juga betul-betul semerap Tapi dulu Kenarankan sudah pernah dengar cerita tentang makam ini? Iya, jadi ini saya kenapa, nggak Oke Mbak Munjani Oke Karena di sini kita sumpah itu di sana makam ini Oh nggak Iya Iya, itu di sana kucang itu Kapan kita alami melainkan itu Terutama itu anugerah-gerah itu juga 교ah ini Dan ini makam tua Menjadi sembanuan Pemirsa ini saya mencoba untuk menggali Untuk mencari sejarah dari batu bata merah ini Di era-era zaman apa Seperti itu Jadi kalau sudah saya ambil ini Saya mohon maaf pemirsa Karena saya ambil dua Nanti saya akan kembalikan Ini sudah diambil sama beliunya Yaitu yang gali kubur Jadi kalau ini adalah sudah era setelah kerajaan Majapahit Jadi ini sudah era-era wali Setelah wali seperti itu Jadi ini sudah zaman-zaman agak sedikit modern Seperti itu Dan memang makam disini terlihat tua Karena tidak ada batu nisan Tidak ada batu nisan dan tidak ada gijingnya Jadi ini modelnya gini loh Pemirsa Makam ini disekat seperti ini Ini adalah tempat makam jasadnya Dan disini insya Allah ini dibagi dua Satu ini mungkin ada tempat bunga Ada tempat bunga Dan yang satu ini mungkin zaman dulu Ada tempat dupa Menyan Atau tempat air seperti itu Insya Allah seperti itu Jadi memang sudah dicekat seperti ini Jadi ini adalah tempat jasadnya Dan Alhamdulillah makam ini sudah ditemukan Dan semoga saja kembali lagi Bisa menjadi tempat penjiarahan yang bermanfaat buat kita semuanya Intinya adalah kita ingat mati Kita sebagai anak putu atau puter waya Kita wajibnya untuk uri-uri seperti ini Oke Pemirsa kita ke tempat yang lainnya Lahan makam yang ada di desa Karangdowo Karangdowo kecamatan Soko Kabupaten Tuban ini Kurang dari 100 meter persegi Pemirsa Tidak terlalu lebar Tapi di tempat ini adalah pusat muaranya air Jadi sering banjir seperti itu Kadang-kadang air itu setinggi seperti ini Cuma yang menjadi aneh Ada beberapa makam atau tiga makam besar yang ada di sini itu Di antara dua dari tiga makam itu bisa ditemukan Bisa muncul baik secara kasat mata maupun melalui kebatinan itu muncul gitu loh Pemirsa Akhirnya ditemukan bahkan di sini banyak sekali masih ada keturunan-keturunan dari beliunya Tapi yang menjadi aneh adalah satu makam ini Satu makam ini dari berapa puluh tahun dari masa kecilnya beliau Banyak bapaknya Makam yang ada di sini ini tidak ditemukan Dengan kedalaman kurang lebih Ini 40 sentian ya Pak ya Kurang lebih 40 senti Sampai pada hari ini baru ditemukan Dan ini Pemirsa Ngapun Tan Ini lewat mimpi Jadi ditemukannya makam ini adalah lewat seseorang Yang mempunyai apa ya Dikasih isyarat sama Allah lewat mimpi Akhirnya makam ini ditemukan Tidak lepas dari itu beliau itu mencari sumber-sumber informasi Apakah betul seperti itu Jadi mungkin nanti beliau nya Bapak ini bisa menceritakan sedikit Sepengetahuan beliau tentang sejarah makam yang ada di tempat ini Yang pada saat ini kita temukan bersama seperti itu Ngapun Tan Bapak, Assalamualaikum Kali Bapak Sinten Bapak Yasran Bapak Yasran asli masyarakat sini Pak Yasran Ngapun Tan Mungkin Jenengan bisa sedikit menceritakan Sepengetahuan Pan Jenengan tentang sejarah Atau mendapat informasi dari Mbah Pan Jenengan Bapak Pan Jenengan tentang makam yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!